Halo semuanya. Jumpa lagi di Naufal Official Channel. Halo Besti. Apa kabar? Apakah kalian tahu permainan Lato-Lato? Sekarang permainan ini sedang viral. Apakah Besti mau tahu sejarah Lato-Lato? Yuk kita cari tahu sejarah Lato-Lato. Sejarah Lato-Lato yang kini viral ternyata berasal dari Amerika Serikat. Mainan Lato-Lato menjadi mainan yang tengah digandrungi oleh segala umur, dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Harga untuk sebuah mainan berupa dua buah bola kecil ini bahkan melonjak dari 5.000 rupiah menjadi 15.000 rupiah. Sekilas tidak ada hal yang menonjol dan istimewa dari dua bola kecil dengan dua tali yang kemudian diikat pada satu cincin itu. Tetapi ketika memainkannya, membuat dua bola kecil itu berbenturan dan akan meninggalkan bunyi. Untuk menimbulkan bunyi tersebut, hanya perlu menggoyangkan perlahan cincin pada talinya, agar bola beradu dan bunyi keluar. Namun, permainan ini perlu sedikit latihan, agar tidak gagal untuk menciptakan bunyi berirama itu. Siapa sangka, permainan tradisional itu ternyata bukan berasal dari Indonesia. Permainan itu memiliki sejarah dan pernah terkenal di Amerika Serikat dengan sebutan Clackers Balls atau Clackers Balls hingga Italia yang disebut, Lato, bahasa Italia yang berarti sisi samping. Dikutip dari Quartz pada Kamis, 5 Januari 2023, pada akhir 1960-an orang-orang bermain gila-gilaan dengan dua bola kecil yang berat di atas senar. Clackers, begitu digerakkan mengeluarkan suara yang memekakan telinga, sangat menyenangkan, membuat ketagihan, dan bisa meledak pecah karena terbuat dari akrilik, hingga akhirnya permainan ini resmi dilarang. Pada awal tahun 70-an, ratusan pembuat mainan telah menjual jutaan Clackers di seluruh dunia. Clackers memiliki desain yang mirip dengan Boleadora, senjata pilihan untuk Gaucho, Kobo Argentina, yang mencoba menangkap Guanacho. Diaz, mengatur keamanan mainan pada awalnya merupakan tugas Food and Drug Administration. Jelas, Clackers bukanlah makanan atau obat, tetapi FDA memiliki wonang untuk melindungi orang dari bermain dengan hal-hal konyol yang salah melalui Undang-Undang tahun 1966 yang memaksa mereka untuk melarang mainan yang mengandung bahaya bahan kimia, mudah terbakar, atau radioaktifitas. Tiga tahun kemudian, kewenangan tersebut diperluas di bawah, Child Protection and Toy Safety Act, yang melarang penjualan mainan yang dianggap berbahaya. Maka datanglah bola Clackers atau dikenal sebagai Click Club, bola atau Knockers. Pada awal 1970-an, Clackers begitu populer sehingga sampai ke penduduk provinsi kecil di Italia bernama Calcinatello, populasi 12.832, yang mengadakan Kompetisi tahunan untuk penggemar Clackers, menurut John P. Swan, seorang sejarawan FDA, tetap meledak dan tidak dengan cara yang baik. Mainan tersebut awal mulanya dipasarkan sebagai cara untuk mengajari anak-anak koordinasi antara tangan mata. Tetapi fakta bahwa mainan tersebut dapat berubah menjadi proyektil yang berbahaya, hingga akhirnya permainan itu juga dilarang untuk mencegah kebutaan. Pada 1971, FDA menyatukan kepala kolektifnya dan menetapkan standar keamanan baru untuk produsen yang mencakup pengujian preskriptif dan pencatatan yang ketat. Itu adalah hambatan besar bagi pembuat Clackers, kemudian mainan itu ditarik dari pasar. Beberapa tahun kemudian pada 1973, Komisi Keamanan Produk Konsumen Lahir dan Paranoia tentang mainan yang tidak aman menjadi ciri umum pada masa kanak-kanak baby boomer Amerika, yang pada akhirnya menabur benih untuk gaya pengasuhan helikopter saat ini. Gaya pengasuhan helikopter adalah pengasuhan dengan pengawasan yang bersifat menyeluruh. Kepopuleran permainan ini juga sampai di Indonesia pada tahun 90-an. Permainan ini tidak lagi menggunakan bahan akrilik yang berisiko pecah dan berbahaya, sebagaimana disebutkan dalam quartz. Meskipun bentuknya masih sama, permainan ini dibuat lebih aman karena menggunakan bahan plastik polimer. Nah, itu tadi sejerah dari Lato-Lato. Semoga dapat menambah wawasan besti sekalian. Sekian dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.